jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi trader Amarket yang sangat saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi trader semuanya ya saya power it what you mean ah analis trading dari Amarket akan membawakan sedikit review market yang terjadi pada minggu kemarin dan prediksi yang akan terjadi pada minggu depan hari Senin tanggal 25 ya tanggal 25 sampai tanggal 29 hari Jumat nanti sebelumnya kita mereview dulu dari tanggal 18 sampai tanggal 24 kalau nggak salah eh 22 22 ya Oke seperti yang telah saya bilang bahwa kita akan mereview apa yang telah terjadi selama satu minggu dan seperti biasa trader semuanya kita langsung coba masuk di platform ya kita akan selalu mereview keadaan-keadaan yang terjadi trader semuanya dan saya berharap semoga review ini bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan trader lakukan semuanya pada minggu depan ini hari Senin ya seperti yang kita ketahui semuanya trader bahwa minggu kemarin adalah minggu yang sangat luar biasa dimana kalau kita lihat ya trader ya kalau kita lihat bahwa minggu kemarin itu banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa dalam dunia trading terutama pergerakan dari dolar yang sangat meninggi memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang lainnya misalnya euro 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 USD GBP USD dimana euro USD bisa turun sampai dasar yang paling terendah ya nah itu dia dan statement dari kuburnus sentral bank Eropa ya dimana menaikkan tingkat suku bunga ya inilah yang mengakibatkan bahwa pasangan mata uang ini dia mengalami rebound ya dia mengalami rebound setelah penurunan yang sangat dasar nah tapi reboundnya ini sampai ke posisi berapa nah itu yang saya selalu bilang bahwa kita akan lihat FOMC akan dikeluarkan nanti pada tanggal 28 dini hari hari Kamis dini hari tanggal 27 malam sekali ya 28 01 kalau nggak salah nah ini dia yang harus dilihat karena apakah kenaikannya sampai di level tersebut dan setelah FOMC dikeluarkan dia akan turun karena bank sentral Eropa menaikkan tingkat suku bunga sampai 50 tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa FOMC akan memberikan kenaikan tingkat suku bunga sampai 100 nah ini kita lihat ya ini harus kita lihat oleh para trader semuanya oleh karena itu Mari kita coba masuk dulu kita membahas sedikit terutama dari pertama dari mata uang euro USD euro angkel samdolar ya kita lihat informasinya bahwa kalau kita lihat disini trader semuanya dari euro angkel samdolar bisa lihat dengan jelas bahwa kenaikan sangat luar biasa ya dari tanggal 18 ya sampai penutupan kemarin penutupan kemarin dia berada di posisi yang paling rendah di posisi 1.02.085 ya kalian bisa lihat dimana kenaikan yang sangat luar biasa ini terutama ya di saat terutama di saat statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Eropa ya Christian de Garda dan kita bisa lihat bahwa dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga sampai 50 BP memberikan sebuah harapan dimana kenaikan tingkat suku bunga ini diperlukan untuk mengatasi inflasi yang sedang terjadi sangat dibutuhkan nah oleh karena itu dinaikan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah terhadapnya inflasi nah akibat kenaikan tingkat suku bunga tersebut terjadilah penguatan terhadap pasangan mata uang euro USD dan penguatan tersebut ya trader ya dan penguatan tersebut kalau trader lihat bisa sampai di titik yang paling tertinggi kemarin di seputaran 1.02278 ya walaupun dia sempat menembus di 1.02263 02633 ya nah itu dia nah oleh karena itu trader harap untuk trader memperhatikan kembali lagi ya arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana harap untuk memperhatikan kembali lagi dan kalau kita lihat trader dari ini atur yang terjadi saya masih bisa memberikan sedikit gambaran bahwa pasangan mata uang ini masih bisa mengalami kenaikan terus dan menurut analisa saya ya kenaikan ini masih bisa terjadi sampai berada di level ya 1.03245 saya masih bisa memberikan analisa bahwa ya kita ambil langkah yang paling pendek aja di sini nah ini dia ya nah ini dia saya masih bisa beranalisa bahwa untuk kenaikan minggu depan ya dia masih bisa naik sampai di level 1.03735 akan tetapi faktor utama yang harus diperhatikan oleh kita semuanya adalah ya kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan nah ini bisa kita lihat di sini trader ya oke kita lihat mana ini oke website oke sabar trader ini saya buka dulu nah ini dia ini harus saya angkat dulu ke sini oke nah ini dia ya nah trader harus lihat di sini bahwa faktor yang paling utama yang harus trader perhatikan adalah kalender ekonomi akan terjadi pada minggu depan kita bisa lihat trader nanti permulaan itu dimulai pada hari Selasa dimana tingkat kepercayaan ekonomi ya dan dilanjutkan pada hari Rabu ya harap diperhatikan kalau saya lihat di sini tingkat kepercayaannya menurut saya ya walaupun dia agak euro-usd ini ya kita bisa lihat tingkat kepercayaan konsumen sedikit mengalami penurunan ya nah ini bisa memberikan kemungkinan yang sangat luar biasa terhadap mata uang euro sehingga bisa memberikan kekuatan terhadap penambahan kekuatan terhadap mata uang euro-usd ya nah begitu pun juga nanti pada hari Rabu pada tanggal 27 kita bisa lihat penesanan-pesanan barang lama inti penggualan rumah tertunda nah ini dia inventory minyak inventory minyak lain ya nah bisa diperhatikan dan puncaknya pada pukul 01 dini hari pada hari Kamis pernyataan FOMC dimana FOMC diperkirakan akan menaikkan tingkat suku bunga sampai menuju ke 100 dpi nah trader bisa lihat di sini ya minggu depan ini sangat luar biasa puncaknya itu pada hari Kamis Rabu tengah malam kali hari Kamis dunia hari pernyataan FOMC di sini ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya dan kalau saya lihat di sini trader ya menurut analisa saya dia masih bisa naik sampai di 1.035 ya setelah itu nah menurut saya lagi mengalami kembali menurut saya dia akan rebound balik lagi ke bawah dia akan rebound balik lagi ke bawah nah sampai rebound balik ke bawah itu kita tidak tahu sampai ke posisi berapa ya tapi menurut analisa saya tidak tertentu kemungkinan dia akan kembali lagi di level 099 ya 099 atau sampai 095 ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya harap diperhatikan oleh para trader semuanya ke depan ya oke sekarang kita masuk ke GBP USD trader untuk GBP USD kalau kita lihat trader semuanya ya minggu kemarin prinsipnya pergerakan dari GBP USD ini sama aja dengan ya ini saya lihat ini oke ini saya tadi saya udah jelaskan untuk EURUSD saya ulang sekali lagi untuk EURUSD ya dia bisa naik sampai ke 1.035 3.035 dan setelah itu dia mengalami penurunan dan menurut analisa saya dia bisa turun sampai 09.9999 ya ini tadi sorry mohon maaf tadi tidak sempat dikeluarin gambarnya yang udah gambarnya udah saya coba keluarin ya dan bisa menjadi visualisasi buat trader semuanya sekarang kita ke Pound Sterling Uncle Sam Dollar untuk Pound Sterling Uncle Sam Dollar trader bisa lihat disini Pound Sterling Uncle Sam Dollar bisa dilihat bahwa pergerakan Pound Sterling Uncle Sam Dollar ini jadi prinsipnya beliau minggu kemarin sama aja dengan di ruang kosong dollar ya minggu lalu cukup sibuk dimana Pound ya makro lapor ekonomi statistik yang sangat luar biasa dari Inggris ya walaupun sedikit agak ambigu tapi ada cekatan positif disini dimana terjadi kenaikan yang sangat luar biasa ya kalau trader lihat ya terjadi kenaikan ya terjadi kenaikan dan mirip analisa saya minggu depan harap trader perhatikan untuk kalender ekonomi minggu depan ya untuk kalender ekonomi minggu depan ini saya coba balik dulu untuk kalender ekonomi saya balik sini nah ini untuk kalender ekonomi minggu depan GBPUSD kalau saya lihat tidak terdapat laporan fundamental yang sangat luar biasa tapi semua akan tergantung dari pergerakan dolar Amerika ya cara-cara besar GBPUSD minggu depan tidak terlalu ada pergerakan fundamental oleh karena itu tetap memperhatikan arah pergerakan dari dolar Amerika kita masuk sekarang terus kita balik lagi ke platform kita bisa lihat disini platformnya disini bahwa menurut analisa saya kenaikan ini masih bisa terjadi dan menurut analisa saya kenaikan ini bisa sampai ya bisa sampai naik terus menembus level yang paling tertinggi di sekitaran sini 1.22430 ya dia masih bisa menembus sampai di level C itu trader semuanya masih bisa menembus karena kalau kita lihat dari RSI pun juga dia belum sampai ke 70 ya jadi kekuatannya dia masih bisa menembus sampai di level sini setelah itu dia akan mengalami penurunan ya kalau saya saya tarik garis ini dulu oke saya tarik garis ini dulu nah nah saya disini setelah itu dia akan mengalami tingkat penurunan nah ini dia penurunan dengan kondisi yang paling maksimal itu di seputaran dia balik lagi seputaran 1.18245 arah diperhatikan oleh para trader semuanya ya untuk euro GBPUSD ya bagaimana untuk gold terlalu bisa lihat pergerakan gold minggu kemarin terlalu bisa lihat mengalami kenaikan ya sangat luar biasa semua juga tergantung dari laporan ekonomi Eropa kemarin ya inilah membuat mata uang gold eh mata uang sorry aset gold sedikit mengalami kenaikan ya dan kalau kita lihat kenaikannya itu sampai sempat menembus level 1.739 ya walaupun ditutup pada seputaran 1.722 tapi setidaknya mata uang ini dia akan mencoba menembus level 1.750 masih ingin mencoba di level tersebut minggu depan saya masih bisa beranalisa bahwa dia akan berusaha menembus 1.750 dan dia akan mencoba lebih tinggi lagi di seputaran 1.806 ya dia akan mencoba seputaran situ tapi menurut analisa saya setelah mengalami kenaikan tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami penurunan lagi oleh karena itu kalaupun mengalami penurunan trader saya berasumsi bahwa level yang paling bisa ditemukan pada gold adalah di seputaran 1.768 ada level yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh aset gold oleh karena itu trader semuanya harap untuk trader memperhatikan arah pergerakan ke depan karena kalau kita lihat dari indikator secara teknikal sudah sangat jelas tapi trader tetap saya bisa bilang buat para trader bahwa pergerakan ini semuanya akan tergantung sampai hari kamis di hari saat FOMC dikeluarkan oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik dulu mungkin besok lusa sampai hari Rabu dia akan sampai ke 1.768 setelah itu kita lihat hari kamis Jumat akan seperti kayak gimana ya oleh karena itu menurut saya kekuatan kenaikan dia masih tinggi dia masih bisa naik sampai ke 1.768 setelah itu kita lihat hari kamis setelah FOMC dikeluarkan setelah FOMC dikeluarkan kita akan melihat hasilnya gimana dan saya yakin setelah FOMC dikeluarkan akan terjadi penurunan terhadap aset ini ya akan terjadi penurunan terhadap aset ini ya jadi harap diperhatikan oleh kita semuanya selanjutnya trader untuk BTC Bitcoin Bitcoin pada minggu ini saya masih tetap berasumsi bahwa Bitcoin titik yang paling tertinggi dari Bitcoin ini dia akan bergerak di seputaran 18.000 tetap atau 19.000 sampai titik 25.000 ya kalau kita lihat tendensinya Bitcoin ini masih bisa naik sampai 25.000 dan setelah itu dia akan mengalami titik koreksi walaupun banyak yang bilang bahwa dia akan mencoba sampai ke titik 27.000 level ya tapi menurut analisa saya level 27.000 itu masih terlalu jauh dia masih berputaran di seputaran level 25.000 adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh pasangan Bitcoin ini ya aset Bitcoin oleh karena itu trader semuanya harap untuk trader memperhatikan keadaan yang terjadi dan akhirnya trader saya kembali lagi mau bilang buat para trader bahwa tetap para trader menganalisa fundamental yang akan terjadi ya itu yang paling penting setelah kita melihat minggu kemarin dan kita akan melihat arah pergerakan ke depan trader harus memperhatikan fundamental yang terjadi dan titik kulminasi fundamental yang akan terjadi adalah di saat FOMC rapat FOMC dan akan mengeluarkan statement apakah kenaikan dia itu sampai ke level 100 Bp kalau dia sampai ke level 100 Bp artinya kekuatan dolar akan semakin meningkat dan akan menekan semua aset-aset yang mempunyai hubungan dengan dolar trader demikianlah review dan analisa yang ingin coba saya bawakan buat para trader dan saya berharap semoga minggu depan adalah minggu kesuksesan buat para trader sebuahnya tetap analisa 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 karena kekuatan kita adalah dianalisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati